Halo semua, selamat datang ke channel Youtube aku, Kevin Samoeli. Siapa nih di antara kalian yang udah penasaran sama region Fontaine? Ini bakal jadi region kelima yang ada di Genshin Impact. Nah, buat mengobati rasa keingin tahuan kalian, di video kali ini aku bakal rangkum informasi-informasi seputar Fontaine yang sudah kita ketahui sampai saat ini. Cuma aku ingetin dulu, informasi yang akan aku bagikan sekarang adalah informasi resmi atau informasi official dari Genshinya langsung. Jadi, aku tidak akan membahas leak ataupun bocoran yang belum resmi ya. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, mau ingetin dulu nih, bagi kalian yang belum subscribe channel Kevin Samoeli, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Kevin Samoeli dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena aku nge-post kisah dan tutorial seputar Genshin Impact yang dijamin bisa membantu dan menghibur kalian. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi guys, Fontaine itu merupakan negara yang menjujung tinggi kecantikan dan keanggunan. Karena itu, banyak warga dari negara lain yang melihat cara berpakaian penduduk Fontaine itu seakan-akan lebay dan sangat tidak praktis. Padahal, misalnya kalian main langsung ke Fontaine, kalian bakal melihat kalau cara berpakaian seperti itu benar-benar biasa banget di sana, nggak dianggap lebay ataupun nggak praktis. Selain itu, perkembangan teknologi dari negara Fontaine juga sudah termasuk maju banget dibandingkan negara-negara lainnya. Kalau kalian ingat Tunku Mikage yang ada di Inasuma, itu dibuat sama insinyur dari Fontaine. Nggak cuma itu, misalnya kalian ingat event Evermotion Mechanical Painting, itu juga dibuat sama warga Fontaine. Bahkan, misalnya kalian ingat di beberapa versi lalu, ada event yang ngasih kita mainan robot-robotan. Itu juga merupakan mainan dari Fontaine. Nah, kondisi Fontaine yang suka banget keanggunan dan suka banget teknologi ini, kemungkinan besar terinspirasi dari salah satu masa di negara Perancis, yaitu masa Belle Poque. Kalian bisa lihat di masa ini, bentuk bangunan maupun cara berpakaian masyarakatnya mirip banget sama Fontaine. Ini mungkin fakta yang belum pada tahu atau pada lupa ya. Jadi, kamera yang sering kita pakai untuk foto-foto, itu juga diciptakan dari Fontaine lho, guys. Ini juga terinspirasi dari dunia nyata nih, di mana jenis kamera pertama itu juga ditemukannya di negara Perancis, guys. Kalian udah pernah ke Perancis belum nih? Coba komen di bawah. Oh iya, guys. Warga Fontaine ini juga sangat suka membaca. Bahkan banyak banget nih teman-teman kita yang sudah jadi artis di Fontaine. Misalnya, Mona itu jadi salah satu penulis dari majalah asal Fontaine yang namanya The Steambird. Pertarungan Traveler sama The Fallin ini juga pernah diliput di majalah The Steambird. Dan ini pernah viral selama 3 minggu di Fontaine, guys. Jadi, ada kemungkinan ketika nanti kita ke Fontaine, kita sudah langsung jadi artis. Kasuha juga bisa dibilang sudah jadi artis di Fontaine. Karena ternyata kejadian Kasuha menangkis Musou no Hitotachi-nya Raiden itu nyampe ke Fontaine dan Vihau juga di sana. Novel yang ditulis sama Xingqiu, A Legend of Sword, itu juga terkenal banget, guys. Nggak cuma di Inazuma, tapi di Fontaine. Selanjutnya, aku mau bahas makhluk mitologi dan juga arkon yang ada di negara Fontaine. Sebelum lanjut, mau ingetin juga nih, kalau aku udah kategoriin konten-konten YouTube aku ke dalam playlist-playlist, guys. Jadi, kalian bisa pilih playlist yang sesuai dengan kebutuhan kalian, ya. Jadi, guys, di Liyue, kita kenal dengan Adeptus. Di Inazuma, kita kenal dengan Yokai. Kalau di Fontaine ini, ada makhluk mitologi yang namanya Melusin. Jadi, Melusin ini merupakan makhluk dari mitologi Eropa, ya, guys. Dan Melusin ini terkenal, muncul itu dari sungai Sakral, ataupun mata air. Sedangkan, Fontaine itu merupakan negara yang banyak airnya. Karena pemimpin dari Fontaine adalah arkon Hydro, yaitu arkon dengan elemen air. Arkon Hydro-nya Fontaine ini namanya Vokalors, guys. Dan Vokalors ini menjunjung tinggi ideologi keadilan. Dia tuh sangat peduli dengan keadilan. Saking sukanya sama keadilan, kata Nahida, Vokalors ini punya sifat yang unik banget. Vokalors ini punya hobi dan mendapatkan hiburan dari nontonin pengadilan-pengadilan yang ada di negaranya sendiri. Jadi, jangan heran nih. Misalnya kalian berbuat jahat di Fontaine, terus kalian ditangkap untuk diadili, tiba-tiba ada arkon datang. Dia ke sana cuma buat nonton kalian. Oh iya, Vokalors ini juga bukan arkon yang menang dari perang arkon. Jadi, Vokalors ini adalah arkon pengganti dari arkon sebelumnya yang sudah tidak ada. Kalau katanya Yanfei yang sudah akrab sama hukum di negara Liyue, hukum yang ada di negara Fontaine itu juga sangat rumit dan kompleks untuk dipelajari. Setelah mendengar ucapannya Yanfei ini, aku nggak kaget sih, misalnya di Fontaine bakal banyak orang yang nggak sengaja melakukan tindakan kriminal karena hukumnya yang sulit dipahami, ujung-ujungnya dia masuk pengadilan dan ditonton sama arkonnya, Vokalors. Aku penasaran deh, apa nih guys yang paling kalian nantikan dari Fontaine? Coba guys, komen di bawah dan kita diskusi bareng-bareng ya. Misalnya kalian masih punya pertanyaan atau kebingungan, juga komen aja di bawah. Siapa tahu aku dan teman-teman lainnya bisa bantu jawab. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak bagi pakar sponsor dari video ini yang nama-namanya sudah aku tulis di sini. Semoga kalian rezeki selalu ya. Segitu dulu, sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax